Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya saat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara ada tewas di kandang harimau. Saudara seorang pria yang bekerja sebagai penjaga hewan harimau di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tewas di dalam kandang. Diduga ia diterkam harimau saat mendak memberi makan pada Sabtu siang. Khawatir lantaran Suprianda tak kunjung mengangkat teleponnya, sang istri pun mendatangi lokasi tempat sang suami bekerja. Disinilah Suprianda bekerja sebagai penjaga harimau milik majikannya di Jalan Wahid Hashim, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Betapa terkejutnya sang istri saat melihat tubuh Suprianda dalam kondisi tak bernyawa. Diduga pria berusia 27 tahun itu diterkam harimau saat hendak memberi makan pada Sabtu siang. Petugas yang datang ke lokasi langsung berupaya mengevakuasi hewan liar itu agar proses olah TKP bisa dijalankan dengan lancar. Diduga kuat pemilik hewan tak memiliki izin resmi untuk memelihara hewan buas ini. Kami belum menerima atau kami pastikan memang dari kami tidak ada izin. Tapi ini dipastikan ilegal ya Pak? Polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan tengah menunggu hasil otopsi rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Kita masih beriksa saksi-saksi, ya tadi sudah kita ambil keterangan, masih dalam proses. Kemudian untuk korban saat ini ada di rumah sakit mungkin akan kita lakukan otopsi juga untuk memastikan penyebab kematiannya. Minggu sore, pihak BKSDA Kalimantan Timur melakukan evakuasi terhadap harimau yang menerkam Suprianda. Proses evakuasi menggunakan metode BIUS dan diangkut menggunakan kandang khusus. Harimau ini akan dibawa ke lembaga konservasi yang ada di kecamatan Tabang, Kutai, Kartanegara untuk dilakukan tes DNA. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur